Intro 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 Pemisah jajaran Satreskrim Polresta Sleman berhasil mengamankan 11 pelaku curan merlintas provinsi Sementara itu tim Reskoba Polres Bontang berhasil menangkap pelaku peredaran narkotika jenis sabu Informasi selengkapnya kami rangkup dalam kilas presisi Dan permisah informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di presisi pagi hari ini Saksikan terus tayang Polri TV melalui website tvradio.polri.co.id Dan Youtube TV Radio Polri Serta channel siaran digital terestelial 34UHF Saya Brifda Jasyunika, terima kasih atas perhatian Anda Selamat pagi dan salam presisi Jajaran Satreskrim Polresta Sleman berhasil mengamankan 11 pelaku curan merlintas provinsi Para pelaku tersebut mencuri kendaraan bermotor untuk kemudian dijual ke penadah di wilayah Lampung dan Garut Dari hasil pemeriksaan, para pelaku mengaku mencuri sepeda motor sebanyak 27 unit di daerah Sleman Saat beraksi, mereka melibatkan dua orang Satu orang berperan perusaha kunci kendaraan Sementara satu lagi mengawasi situasi Pengukapan kasus curan mor ini berawal dari delapan laporan polisi yang ada Dari delapan laporan berhasil diamankan 11 orang tersangka Diketahui dari 11 orang ini, ada yang melakukan kejahatannya lebih dari satu kali Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para tersangka dijerat pasal 363 dan 362 KUHP Dengan ajaman hukuman pidana penjara selama tujuh tahun Timres narkoba Polres Bontang berhasil menangkap pelaku peredaran narkotika jenis sabu Pelaku berinisial NTH pria 34 tahun ditangkap Terserta barang bukti narkotika jenis sabu seberat 10,21 gram Pelaku mengambil sabu itu di suatu tempat yang selanjutnya akan diedarkan ke pembeli dan pemakai Kapolres Bontang AKBP Alec F.L. Tobing menyampaikan pengungkapan ini Berkat tukungan dan partisipasi masyarakat Melalui informasi masyarakat di hotline Kapolres Menjadi bukti perhatian masyarakat ikut andil pemerangi narkoba Densus 88 anti-teror Polri mengungkap identitas satu tersangka dugaan tindak pidana terorisme Yang berencana melakukan bom bunuh diri dengan sasaran tempat ibadah di Batu Jawa Timur Karopenmas Divisi Umas Polri Brigjen Polturno Yudowisnu Aniko menyampaikan Satu tersangka itu berinisial HOK, 19 tahun Dan ditangkap di Jalan Langsep, Kelurahan Sisir, Kecamatan Baru Malang pada Rabu 31 Juli 2024 Tim Desos dan Polda Jating juga telah melakukan penggeledahan Dan penyisiran rumah kontrakan milik pelaku di Kompleks Perumahan Bunga Tanjung Desa Junrejo, Kota Batu, Jawa Timur Atas perbuatannya tersangka dijerat Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 Tentang pemberantasan tindak pidana terorisme Kabar gembira datang dari dua atlet Polwan yang tergabung dalam tim Taekwondo Garuda Bayangkara Presisi Polri Dua Polwan Polda Bubble meraih medali emas di ajang MBW Internasional Taekwondo Championship 2024 di Kuala Lumpur, Malaysia Dua atlet yang berasal dari Polda Kepulauan Bangka Belitung tersebut Sukses meraih hasil positif, kalah berlangga di ajang MBW Internasional Taekwondo Championship 2024 di Kuala Lumpur Kedua Polwan tersebut yakni Bribda Sekar Embun Widya Ningrum dan Bribda Eli Anissa